Intro Acara workshop dosen dan karyawan telah digelar di lantai 17 Smart Building Unicom pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unicom dilanjutkan dengan pemberian motivasi dari motivator nasional Dr. Aqua Dwipayana. Acara workshop dosen dan karyawan ini dibuka langsung oleh Rektor Unicom, Prof. Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Sugoto Amte. Workshop dengan mengusung tema optimalkan kinerja dengan budaya PIKI untuk Unicom unggul dilaksanakan dalam rangka menyambut Disnatalis Unicom ke-23 yang jatuh pada tanggal 8 Agustus. Acara tersebut diadiri oleh Rektor Universitas Komputer Indonesia, Prof. Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Sugoto Amte, Wakil Rektor 2, Bidang Sumber Daya dan Kerjasama Prof. Dr. Agustus Rianto STMT sekaligus sebagai Ketua Pelaksana dengan moderator Dr. Desayu Eka Surya ESOS MSI CIJS dan Dr. Ade Rata Komala SEMSI. Motivator Dr. Aqua Dwipayana dan para dosen beserta karyawan. Hari ini kita melaksanakan workshop untuk seluruh dosen, seluruh tenaga kependidikan atau tendik dan juga untuk mahasiswa di mana Dr. Aqua itu sebagai pemateri akan menyampaikan materi yang terkait dengan bagaimana mengoptimalkan kinerja berdasarkan budaya kita yaitu PIKI atau Personalism, Integrity, Quality, IT and Excellence. Dalam rangka kita menjadi bagian dari Unicom unggul ke depannya. Saya berharap tentu saja ada peningkatan kinerja dari para dosen, tendik maupun juga mahasiswa Unicom untuk selalu berprestasi, selalu unggul, selalu menghasilkan nilai kualitas yang terbaik dalam setiap aktivitas yang dilakukan dan tentu saja kita sebagai perguruan tinggi yang berbasis pada digital dan ICT itu bisa selalu menjadi yang terdepan, menjadi contoh dan menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Saya pakar komunikasi dan motivator nasional Dr. Aqua Dipayana, hari ini saya mendapat amanah dari rektor Unicom Prof. Edy untuk memberikan workshop kepada para dosen, tendik dan mahasiswa. Jadi intinya adalah bagaimana yang selama ini Unicom sudah unggul dengan para dosen, kemudian para tendik yang berprestasi, juga mahasiswa, supaya lebih bersemangat lagi, lebih bergerak lagi. Dan saya merasakan bahwa dalam suasana pagi ini dengan para dosen itu semangatnya luar biasa. Jadinya saya tekankan bagaimana semua aktivitas akademika di Unicom ini selalu melakukan dua hal. Pertama adalah meniatkan aktivitasnya adalah ibadah, dan yang kedua adalah selalu bersyukur, terutama menjadi bagian dari keluarga besar Unicom. Karena apa? Ini unggul yang prestasinya sudah mendunia. Acara workshop ini kita Unicom dalam rangka disenatalis Unicom yang ke-23, di mana pelaksanaan workshop ini dibagi atas tiga sesi. Yang pertama untuk sesi dosen, yang kedua untuk sesi tenaga kependidikan karyawan Unicom, dan yang terakhir nanti adalah untuk sesi mahasiswa. Pelaksanaan workshop ini dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama ditunjukkan untuk dosen, Sesi kedua untuk karyawan, dan sesi ketiga untuk mahasiswa. Udah lama nih saya nggak tampil di depan. Selama ini memandu dari belakang, hari ini mendapatkan sebuah kehormatan jadi moderator, mendampingi pakar komunikasi, sekaligus pakar motivator nasional. Senang sekali saya bisa mendampingi beliau, dan alhamdulillah antusias dari peserta nampak, karena sejak awal sampai akhir itu kursi tetap terisi semua. Demikian juga ketika diajukan pertanyaan, Bapak Ibu dosen berlomba-lomba, mengangkat tangan untuk menjawab. Dan narasumber atau pemateri memberikan satu hadiah utama kepada sumber daya manusia yang paling setia, yaitu Bu Yaya. Alhamdulillah dapat 28 tahun bekerja di Unicom. Diberikan hadiah oleh pemateri berangkat ke Bali dua malam. Jadi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan acara ini, tentunya bertujuan adalah untuk memberikan motivasi kepada karyawan khususnya di sesi ini, untuk pembekalan buat teman-teman di Unicom, bahwa jadikanlah Unicom sebagai rumah kedua, setelah rumah di keluarga tentunya. Kenapa? Karena kan sebagian waktu kita optimalkan di sini. Jadi artinya jadikan Unicom itu menjadi support system. Dan mudah-mudahan dengan Unicom unggul ini adalah bukan akhir ya, bukan akhir bahwa, oh udah unggul yaudah gitu. Tapi Unicom unggul itu adalah membawa suatu tanggung jawab, bahwa keunggulan ini merupakan palang pintu pertama gitu kan ya, untuk membuat kinerja kita menjadi lebih baik lagi gitu. Tentu saja seperti yang pemateri katakan, harapannya bukan hanya dunia gitu kan ya, ya kita juga udah banyak juara nasional, dunia, Asia, ASEAN, dunia, bahkan internasional lah, kalau dunia itu ya bahkan juga mungkin lebih lama lagi, lebih luas lagi jangkauannya tanpa batas, yaitu dunia akhirat. Amin. Dengan dilaksanakannya workshop ini, diharapkan adanya peningkatan kinerja dari para dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa untuk selalu berprestasi, unggul, dan menghasilkan nilai kualitas yang baik dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Juga agar menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Terima kasih telah menonton!